Al-Fatihah Bersyahadat di Simalungun, Sumatera Utara Masya Allah Ini terjadi di awal tahun ini Dan sampai di bulan Juli ini Masya Allah Luar biasa ya Mereka berbondong-bondong Mendatangi sebuah tempat Ya bernama Mualaf Center Simalungun Yayasan Pemakmur Masjid Mereka antri untuk disyahadatkan Kita awali Yang pertama adalah Pada Januari yang lalu Ya saudara Boruhutagalung Ya bernama lengkap Widya Rahmayani Huttagalung Pada hari Rabu 24 Januari 2024 Atau 12 Rojat 1445 Hijriah Bersyahadat Memeluk agama Islam Di Yayasan Mualaf Center Simalungun Sumatera Utara Saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asarafil amyaih Warahmatullahi Wabarakatuhu ala asarafil amyaih Warahmatullahi Wabarakatuhu ala asarafil amyaih A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innad dina'indallahil islam Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wassalam Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin sallallahu alaihi wassalam Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Allahumma sallallahu alaihi wassalam alaihi wassalam Alhamdulillah Hari ini Hari Rabu 24 Januari 2024 Atau 12 Raja 1445 Hijriah Di kantor Mualab Center Simalungun Yayasan Pemanggur Masjid Sudah ada Di hadapan kita Iaitu saudari Widiyah Rahmayani Huta Galung Yang insyaallah akan memeluk agama islam Baiklah Ikuti saya Akan kita bimbing untuk mengucapkan kalimat yang mulia Iaitu kalimat Dua kalimatul syahadat Yang akan Mengantarkan saudari Widiyah memeluk agama islam Baiklah Kepada Adik Widiyah Langsung saja ikuti Ustaz ya Dan Apa yang Ustaz sampaikan Diikuti kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim Sungguh-sungguh Niatkan dalam hati Bahawa Mengucapkan kalimat ini Murni Masuk ke dalam islam Secara total Ya Bismillah Asyhadu 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 Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa asyhadu Asyhadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang berhak diibadai Yang berhak diibadai Yang berhak diibadai Yang berhak diibadai Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah Rabbul Alamin Jadi Footage-footage Yang kita tampilkan kali ini Adalah Sebahagian saja Karena Sangat banyak Saudara Masya Allah Kemudian Kita lihat Pada 31 Maret 2024 Kembali Seorang putra Batak Bernama Octavianus Siman Juntak Pada 31 Maret Hari Ahad Tahun 2024 Atau 20 Romadon Di kantor Mualaksandar Simalungun Bersyahadat Memeluk agama Islam Tanpa paksaan Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Ilallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang berhak diibadai Yang berhak diibadai Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Kutusan Allah Kutusan Allah Alhamdulillah Rasulullah Kemudian berikutnya Pada 3 Mei 2024 Kembali seorang Putra Batak Bermarga Pasar Ibu Nama lengkapnya adalah Rinto Pasar Ibu Bersyahadat pada hari Jumat 3 Mei 2024 Di tempat yang sama Di Yayasan Mualaf Center Simalungun Sumatera Utara Disaksikan beberapa Saksi Alhamdulillah Sudah ada di hadapan kita Saudara Rinto Pasar Ibu Yang insya Allah Akan memeluk agama Islam Pada hari Jumat Tanggal 3 Mei 2024 Masehi Atau 24 Asyawal 1445 Hijriah Baiklah Langsung kita proses Untuk Membimbing beliau Memeluk agama Islam Ok Coba ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Ilallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang berhak diibadai Yang berhak diibadai Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah 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 Kamis 23 Mei Kamis 23 Mei 2024 Sudah Sudah ada Sudah ada Sudah ada Para saksi Yaitu Ustaz Darma Saputra Isha Selaku Kutua Yayasan Pemamur Masjid Dan Ustaz Muhammad Fadli Damanik Hafizullah Ta'ala Ustaz Dan ketiga Pak Riyadi Dan serta Saya Yang membimbing Yaitu Desmon Abu Zimam Alhamdulillah Baiklah Kita akan Memimbing Saudari Untuk memeluk Agama Islam Dan semoga Allah Meridoinya Dan hari ini Kamis 23 Mei 2024 Masehi Bertepatan 15 Jul Qodah 1445 Hijriah Di kantor Mualab Senter Semalungun Yayasan Pemamur Masjid Bismillah Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Yang berhak Diibadai Yang berhak Diibadai Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Kemudian Saudara Pada 4 Juni 2024 Kembali Kali ini Adalah Seorang Putri Batak Yang bersyadat Bermarga Pardede Ya Nama aslinya Adalah Desi Agus Pardede Ya Buru Pardede Masya Allah Bersyadat pada 4 Juni Hari Selasa Tahun 2024 Atau Bertepatan pada 27 Jul Kodah Tahun 1445 Hijriah Alhamdulillah Hari ini Tanggal 4 Juni Selasa 2024 Masehi Atau 27 Jul Kodah 1445 Hijriah Sudah ada Di hadapan kita Saudari Saudari Desi Agus Pardede Yang insyaAllah Akan memeluk Agama Islam Alhamdulillah Bismillah Sudah Ya Pak Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha 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 Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang berhak Diibadahi Yang berhak Diibadahi Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Kutusan Allah Kutusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian selanjutnya Saudara Masyarakat Ya kali ini Seorang wanita Putri Batak Asli Bermarga Manulang Boru Manulang Ibu Yuliana Manulang Bersyahadat Memeluk agama Islam Dan kemudian Mengajak Kedua Orang Anaknya Putra dan putrinya Untuk bersyahadat Memeluk agama Islam Sebelumnya Ibu Yuliana Manulang ini Sudah bersyahadat Satu tahun yang lalu Kemudian Dia datang lagi Pada 4 Juli Yang lalu Tahun 2024 Mengajak Kedua putra dan putrinya Untuk Bersyahadat juga Sama-sama Menjadi Pemeluk agama Islam Masya Allah Luar biasa ya Boru Manulang Jadi satu keluarga Dari keluarga Ibu Yuliana Manulang Alhamdulillah Kamis Tanggal 4 Juli 2024 Atau 27 Jul Hijjah 1445 Hijriah Di kantor Mualab Center Semalungur Gayasan Komakom Hijjid Sudah ada Di hadapan kita Iaitu Ibu Yuliana Boru Manulang Yang Beliau ini Alhamdulillah Kurang lebih setahun lalu Kurang lebih setahun lalu Telah memeluk agama Islam Dan Bersama kita Kita syahadatkan Dan Alhamdulillah Allahu Akbar Hari ini Beliau membawa Kedua Anaknya Putri dan putranya Untuk bersyahadat Memeluk agama Islam Alhamdulillah Allahu Akbar Yaitu Bernama Kakak Kristina Dan adik Alessandro Adrian Ya Maka dari Karena itu Karena sudah izin Dari orang tua Tentu Proses ini kita Langsungkan saja Semoga Allah Berikan keberkahan Dan kemudahan Kepada Kakak Kristina Dan Adik Sandro Untuk mengikuti saya Tancapkan di dalam hati Dengan keyakinan Bahwa Ucapan ini Bagian dari Sebuah Tanda Keimanan Ya Bismillah Ikuti tangan-tangannya Seperti ini Boleh Bismillahirrahmanirrahim Ash'adu 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 Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa ash'adu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Yang berhak diibadai Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Kutusan Allah Alhamdulillah Rabbil Al-Mahim Kemudian berikutnya Pada 5 Juli Yang lalu Jadi masih di bulan Juli Ini ya Masya Allah Seorang pria kali ini Giliran pria Yang bersyahadat Memeluk agama Islam Masih di tempat yang sama Kantor Mualaf Senter Simalumun Yayasan Pemakmur Masjid 5 Juli 2024 Yaitu Bapak Yusdian Alhamdulillah Saat ini Kita ada di kantor Mualaf Senter Simalumun Yayasan Pemakmur Masjid Pada tanggal 5 Juni Hari Jumat 2024 Sudah ada Di hadapan kita Bapak Yusdian Yang insya Allah Akan bersyahadat Memeluk agama Islam Dan juga Beberapa saksi Di antaranya Adalah Ustaz Dharmasa Putra Salah pekutua Yayasan Pemakmur Masjid Dan Ustaz Zaki Ahmad Iza Serta Bapak Zawadi Dan saya Pembimiknya Yaitu Desman Abu Zimam Alhamdulillah Bismillah Asyhadu Asyhadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa asyhadu Wa asyhadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang berhak diibadai Yang berhak diibadai Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Adalah Utusan Allah Alhamdulillah Rasulullah Adhani Kemudian yang terakhir ya Dari kantor Muala Center Simalungun Yayasan Pemakmur Masjid Yang mensyahadatkan Seorang Non-Muslim adalah Pada 26 Juli 2024 Kemarin Saudara Atau bertempatan pada 21 Muharram 1445 Hijriah Kembali kali ini Seorang pria Saudara Sutrisno Masuk Islam Di Muala Center Simalungun Yayasan Pemakmur Masjid Ya di tempat yang sama Masya Allah Tanpa adanya Paksaan Dan Iming-iming Ikhlas Ridho Menjadi muslim Saudara Dan meninggalkan agama lamanya Masya Allah Luar biasa Itulah ya Sudah kita Kita saksikan bagaimana Fenomena yang luar biasa Saudara-saudari kita Di Muala Center Simalungun Ini Yang bersahadat memeluk agama Islam Di sana Anda bisa cek sendiri Di Yayasan Muala Center Simalungun Di Yayasan Pemakmur Masjid Berapa orang yang sudah bersahadat Di sana Di tahun ini Saudara Sangat banyak Masya Allah Dan kita doakan ya Semoga mereka Mendapatkan kebahagiaan Diberikan istiqomah Menjadi muslim-muslimah yang kafah Amin Ya Rabbal Alamin Demikian konten kita kali ini ya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Comment Dan share Link video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!